Perbedaan antara kaki kanan dan kiri saya itu selesai lebih dari 7 cm. Cuma sebagian orang enggak tahu perbedaannya itu di tulang. Nama saya Lea Nira Trioktila, saya dari Cabur Farabat Minton, umur 27 tahun. 2011 itu saya kecelakaan. Kecelakaan mengawali karir saya di NPC. Ngalami kecelakaan waktu itu, saya cukup terpuruk. Terpuruk bukan karena keadaan, tapi saya tertekan karena melihat kesedihan orang tua. Kesedihan papa yang ngerasa ujung tombaknya patah. Waktu itu saya juga sudah yakin, ini waktunya Tuhan beri saya waktu untuk istirahat. Bukan harus berhenti, hanya waktu untuk istirahat. Nah waktu itu ada tawaran untuk main di Peparnas. Pertentangan keluarga, adik-adik untuk saya terjun di Paralimpik, mereka lebih mengutamain mental saya. Saya jadi juara di Peparnas, saya bawa medali pulang. Papa saya enggak tahu. Saya bawa itu, papa saya itu cuma ngambil medalinya tanpa kata-kata. Tapi papa ngomong sama mama, aku enggak nyangka. Atri ketika dia patah aja dalam posisi seperti itu, masih bisa bawain medali buat saya. Nah papa bilang, kamu yakin masih main, pengen main? Iya saya yakin jalan saya di sini. Terus saya juga enggak ada ngerasa minder atau enggak. Bahkan mereka itu luar biasa, jadi keluarga baru buat saya. 2013 saya dapat panggilan Platnas. Itu untuk persiapan Indonesia Open. Saya datang ke Solo hanya persiapan satu bulan. Saya jadi juara lagi. Isinya baru pertama kali saya bawa nama Indonesia. Selama saya main, dari normal sampai tahun 2013 itu membawa nama Indonesia baru tahun itu. Menang di sana, pulang sebentar, langsung persiapan hasian para game. 2014 di Enceon. Hasilnya luar biasa juga. Nah papa itu selalu ngajarin kata-kata yang selalu saya ingat dari dulu sampai sekarang itu mengingatkan tentang Mbak Minton. Latihanlah kamu sepenuh hati, agar kamu mendapat yang sepenuhnya. Terkadang orang juga bingung. Ketika saya upload foto juara-juara di mana, itu orang bingung. Yang partnernya, lawannya kelihatan. Kadang mereka pakai paki palsu. Sedangkan posisi saya kelihatan seperti normal. Padahal mereka enggak tahu saya kelihatan normal itu karena saya ngakalin apapun yang saya pakai. Dari sendal, saya buat tinggi sebelah. Nah dari sepatu, saya juga di dalamnya kasih sol. Supaya saya enggak begitu kelihatan timpang. Nah kayak tangan, saya emang kelihatan normal di tangan seperti biasa. Padahal tangan saya yang kanan juga enggak bisa nekuk sampai habis. Cuma kan sebagian orang enggak lau. Perbedaan antara kaki kanan dan kiri saya itu selesai lebih dari 7 cm. Itu saya akalinya dari apa? Dari sol di sepatu ini. Nah kalau saya lepas sepatunya, juga kelihatan jauh banget sebenarnya perbedaannya. Cuma sebagian orang enggak tahu. Perbedaannya itu di tulang. Di tulang paha saya, tulangnya posisinya seperti ini. Nah makanya yang buat itu yang kadang saya sering merasa sakit karena tulang menusu. Nah semakin lama semakin pendek. Makanya saya juga sering konsultasi sih di dokter. Supaya saya tetap nyaman, main untuk enggak ada efek samping di belakang hari. Jadi gitu. Publikasi untuk atlet para game kita masih kadang merasa ngiri sama atlet-atlet yang di ASEAN Games. Padahal kita semua sama. Kalau misalnya kita coba dipublikasikan dengan contohnya aja seperti Jojo atau Ginting yang mereka bertanding. Misalnya dipublikasikan dengan foto, dengan video mereka main. Kita mungkin di publikasi ada. Cuma mungkin sebagian nama keluar sedikit. Jadi kan kurang adil. Nah ini di daerah-daerah saya sendiri enggak kenal siapa saya. Itu loh Leani Ratri yang juara. Tapi mereka enggak tahu kayaknya. Terkadang kayak pengalaman saya pribadi. Kayak orang ngomong ke saya. Mana sih yang namanya Leani Ratri Oktila itu beliau dapat tiga emas. Padahal orang tersebut ngomongnya ke saya sendiri. Tapi dia enggak tahu. Ini loh orangnya. Kadang saya lucu. Makanya saya pengennya itu nanti kita publikasinya juga besar. Jadi orang enggak hanya sekedar tahu nama. Mereka juga tahu orangnya. Tahu timnya. Nah, biasanya sesuai prestasinya lah. Kesiapan saya utama untuk di ASM Paragim ini mental. Karena kita turun sebagai tuan rumah. Lawan saya di sana juga cukup berat. Apalagi saya pernah mengalami kekalahan satu kali di kejuaraan dunia. Dengan kesiapan yang segini banyaknya. Selama berbulan-bulan saya di sini latihan lebih dari cukup. Saya memang pengen benar-benar bisa mengibarin bendera merah putih di ASM Paragim nanti. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.